Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih, yuk kita bahas bersama-sama. 5 bilangan terkecil dari kelipatan 24 adalah, nah kita tahu kelipatan adalah hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Dimana bilangan asli itu dimulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah jadi untuk mencari kelipatan dari 24, nah jadi 24 kita kalikan dengan 1, yang mana hasilnya adalah 24. Kemudian 24 kita kalikan dengan bilangan asli sesudah 1, yaitu 2, jadi 24 kali 2 hasilnya 48. Kemudian 24 kali 3, yaitu 72, kemudian 24 kali 4, yaitu 96, kemudian 24 kali 5, yaitu 120. Karena pada soalnya disini kita disuruh untuk mencari 5 bilangan terkecil saja. Jadi disini kita dapatkan sampai disini saja nih, ko friends. Nah jadi dapat kita simpulkan, yang berwarna merah ini merupakan kelipatan dari 24. Nah jadi 5 bilangan terkecil dari kelipatan 24 adalah 24, 48, 72, 96, dan 120. Nah kemudian pada pertanyaan yang selanjutnya nih, ko friends. Bilangan 25, 50, 75, dan 100 adalah kelipatan dari? Nah jadi disini kita disuruh untuk mencari suatu bilangan, di mana kelipatan dari bilangan itu adalah 25, 50, 75, dan 100. Nah untuk mencari bilangan itu, kita gunakan FPB nih ko friends. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencarinya, kita kalikan faktor yang sama saja dan ambil pangkat yang paling kecil nih ko friends. Nah jadi disini kita cari pohon faktornya terlebih dahulu, pohon faktor dari 25, 50, 75, dan 100. Nah disini kita cari untuk yang 25 dulu nih ko friends. 25 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah disini 25 kita bagi dengan 2, tapi tidak habis dibagi dengan 2 nih ko friends. Jadi kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 2, yaitu 3. Nah 25 tidak habis dibagi dengan 3. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 3, yaitu 5. Apakah 25 habis dibagi dengan 5? Iya jadi disini 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Dan 5 itu adalah bilangan prima, jadi pohon faktor dari 25 berhenti sampai disini. Selanjutnya untuk yang 50, 50 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2, hasilnya adalah 25. Kita bagi 2 lagi, tapi tidak bisa. Kita bagi 3, tidak bisa. Kita bagi 5, bisa hasilnya adalah 5. Dan sudah berbentuk bilangan prima. Selanjutnya untuk pohon faktor dari 75, kita bagi 2, kita bagi bilangan prima yang paling kecil, tapi tidak bisa. Kemudian kita bagi 3, bisa hasilnya adalah 25. Kita bagi 3 lagi, tapi tidak bisa. Kemudian kita bagi 5, hasilnya adalah 5. Sudah berbentuk bilangan prima. Selanjutnya untuk yang 100, kita cari pohon faktornya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 50. Kita bagi 2, hasilnya 25. Kita bagi 2, tidak bisa. Kita bagi 3, tidak bisa. Kita bagi 5, bisa hasilnya adalah 5. Nah sudah berbentuk bilangan prima. Nah jadi di sini dapat kita simpulkan faktorisasi prima dari 25 adalah 5 x 5. Karena 5 dikali sebanyak 2 kali, jadi dapat kita simpulkan 25 sama dengan 5 kuadrat. Nah kemudian untuk yang 50, berarti 2 kali. Nah karena di sini 5 dikalikan sebanyak 2 kali, jadi 2 x 5 kuadrat. Kemudian 75, yaitu 3 x 5 kuadrat. Dan 100 adalah 2 kuadrat x 5 kuadrat. Nah di sini kita cari FPB-nya nih ko friends. Kita lihat faktor yang sama dari sini, 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 dan juga yang terakhir sini. Nah berhubung di sini ada faktor yang sama, yaitu 5. Di sini 5 berpangkat 2, di sini 5 berpangkat 2, di sini 5 berpangkat 2. Di sini 5 juga berpangkat 2. Jadi di sini kita ambil salah satu saja nih ko friends. Jadi FPB-nya adalah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Nah hasilnya adalah 5 x 5, yaitu 25. Jadi FPB dari 25, 50, 75, dan 100 adalah 25. Jadi dapat kita simpulkan bilangan 25, 50, 75, dan 100 adalah kelipatan dari 25. Yaitu kelipatan dari FPB-nya nih ko friends. Gampang kan ko friends? Tetap semangat kita lanjut untuk mengerjakan yang C. Bilangan kelipatan 4 antara 1 dan 40 adalah Nah karena di sini kita disuruh untuk mencari bilangan kelipatan 4. Jadi di sini 4 kita kalikan dengan bilangan asli. Nah jadi 4 x 1 hasilnya adalah 4. 4 x 2 yaitu 8. 4 x 3 yaitu 12. 4 x 4 yaitu 16. Kemudian 4 x 5 yaitu 20. 4 x 6 yaitu 24. 4 x 7 yaitu 28. 4 x 8 yaitu 32. 4 x 9 yaitu 36. 4 x 10 yaitu 40. Nah di sini boleh kita lanjutkan ko friends. Tapi di sini kita sudah bisa menentukan yaitu bilangan kelipatan 4 yang di antara 1 dan 40. Jadi bilangan yang dimaksud adalah yang ini ya ko friends. Nah dan juga sampai yang sini. Tapi di sini 40 tidak usah karena di sini 40 itu batasnya. Nah jadi dapat kita simpulkan bilangan kelipatan 4 antara 1 dan 40 adalah 4 x 8 x 12 x 16 x 20 x 24 x 28 x 32 x 36. Gimana ko friends? Gampang kan? Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di soal selanjutnya.